Halo Sobat Bonsai Indonesia Apa kabarnya Sobat hari ini ya Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya Sobat Oke langsung saja Sobat ya Malam ini saya mau mainan Sobat ya Mainan satu buah aplikasi dari Playstore ya Itu ada aplikasi namanya My Bonsai Sobat ya Disini ada aplikasi My Bonsai Dimana aplikasi ini sangat berguna sekali Sobat ya Bagi Sobat-sobat bonsai semua yang mungkin bingung ya Dalam arti bingung punya bahan apa adanya Tapi ingin dibuat sebagai bonsai yang cantik lah intinya ya Atau yang enak dipandang Ini ada satu buah solusi dari aplikasi My Bonsai Yang jelas ini gak rugi kita Sobat main ini Sobat ya Jelas kita bisa mengembangkan inspirasi kita Sobat Oke langsung saja kita buka Sobat ya Nah ini sudah masuk ya kita di aplikasi My Bonsai Kemudian kita klik perpustakaan Sobat Nah ini Sobat ya Kita klik perpustakaan kita masuk ke galeri Sobat Kita masuk ke galeri Ada satu buah foto yang sudah saya siapkan ya Ini tadinya bonggol asam jawa Sobat ya Sudah saya coret-coret ya pakai Bukan aplikasi ya saya coret-coretnya pakai Editor bawaan HP Sobat ya Jadi tinggal dicoret-coret aja gitu Sobat Oke Sobat kita lanjut Dari pohon yang sangat sederhana ini Sobat ya Ini batangnya tegak lurus sebenarnya Sobat ya Batangnya tegak lurus Bisa kita beginikan ya Nah tergantung selera Sobat ya Nah tapi kali ini saya akan membuatnya Sedikit miring Sobat ya Miring berapa derajat ini Sobat Kira-kira aja Sobat ya Nah setelah saya miringkan begini Saya akan coba untuk mencari potnya ya Coba kita pilih ini Sobat ya Potnya kira-kira yang enak dan pas Sobat ya Sebenarnya pot sih terakhir Sobat ya Tapi saya ingin terlihat lebih enak aja langsung ya Boleh kita pemilihan potnya nanti di terakhir boleh Tapi ini saya siapkan dari sekarang saja Sobat Oke kemudian kita pilih ya di bawah ini Sobat Kita pilih percabangan ya Dimana percabangan ini sudah komplit langsung dengan perantingannya Sobat Jadi komplit dia Langsung komplit dengan perantingannya tuh Oke kita cari yang kira-kira enak dan mudah Sobat Kita coba dengan ini Sobat ya Nah ini percabangan yang biasa saya gunakan Sobat Nah ini ada tanda panah-tanda panah Keliling ya Bisa kita perkecil seperti ini Sobat Nah setelah itu bisa kita pindah ke sini Kita langsung buat topnya Sobat ya Ya namanya juga mainan Sobat Kemudian tetap kita pilih cabangnya tadi Sobat Kita klik lagi Dengan gambar cabang yang sama Sobat Nah misalnya Kita perkecil dan kita taruh lagi di bawahnya Sobat Nah misalnya seperti ini Sobat Tuh sudah jadi kan inspirasi kita Jangan lihat keringannya Sobat ya Yang putih-putih ini bisa Bisa juga itu berupa daun ya Jadi jangan terlalu sama juga ya Kita lihatnya disini Itu masih bisa dirubah-rubah Sobat ya Masih bisa digeser-geser Nah kira-kira seperti ini Sobat Asik kan ya Coba layarnya saya Ayo dulu Sobat Nah Layarnya sudah saya Terangin sedikit Sobat ya Nah ini salah satunya Sobat Kita screenshot dulu ya Untuk bonsai yang Cantik ini Sobat Ini dia hasilnya ya Sangat mudah sekali Sobat ya Jadi teman-teman bisa Buat inspirasi ya Di rumah Bisa Utak-utik sendiri Sobat di rumah ya Buat referensi Bahan yang ada di rumah Seperti apa gayanya Bisa diutak-utik Lewat aplikasi My bonsai ini Sobat Oke Saya Ini sebenarnya sudah di klik Bisa langsung disimpan ya Tapi ini saya screenshot Biar lebih jelas lagi teman-teman ya Kemudian kita akan Membuat font ini Menjadi beda Sobat ya Coba kita Ini kita simpan dulu ya Nah ini kita simpan dulu Kita pakai percabangan yang lain Sobat Misalnya Ini saya terus menggesernya Sobatnya Nah ini juga Termasuk percabangan Favorit Sobatnya Termasuk percabangan favorit saya ini Apakah pantas Apakah pantas dia Sobat Kalau tidak pantas Kita ganti yang lain Sobat Nah Misalnya kita taruh dulu ya Nah Misalnya Kita taruh dulu seperti ini Sobat Nanti bisa kita Geser-geser kembali Sobat Kemudian saya akan memilih Yang mana ini Nah kita coba yang ini Sobat ya Nah aplikasi ini juga bisa dicerminkan Sobat ya Jadi yang ini Kita tarik Yang bagian disini kita tarik Nah ini namanya dicerminkan Sobat ya Ada dalam aplikasi kirimaster juga itu Sobat Aduh Sepertinya Tidak cocok Sobat Nah Jika ada yang ini kurangi Tekan saja tanda gunting ini Sobat ya Tekan tanda gunting tadi Kita bisa hapus Mana yang Kira-kira tidak cocok Kita hapus saja Sobat Jadi intinya karena kita disini Membuat Untuk topnya Sobat ya Untuk bagian atas juga saya hapus Nah misalnya seperti ini Sobat ya Misalnya Oke kita kembalikan Kita pasang untuk topnya disini Aduh Kegeser nih Botnya Nah kurang enak Sobat ya Sepertinya kurang enak nih Nah terus Kita otak-atik terus Sobat ya Ada lagi yang saya hapus Sobat disini Biar lebih tegas gambarnya Kita kembalikan Nah ini hanya gambaran Sobat ya Nanti bagus atau tidaknya Nah ini bisa diputar sedikit Sobat Bagus atau tidaknya Nanti tergantung Sobat sendiri ya Ini hanya sekedar Kreasinya saja Sobat Nanti kan masih banyak lagi yang Bisa Sobat Kreasikan lagi di rumah ya Nah kemudian saya akan tambah Sedikit percabangan yang Agak ekstrim Sobat ya Misal saya akan menambahnya dengan ini Sobat Sepertinya terlalu rembun akan saya hapus juga nih Sobat Bisa kita bentuk seperti ini Sobat Nah misal seperti ini Sobat ya Kita klik lagi kuntingnya supaya dia off Dan kita pasangkan lagi di Seperti ini Sobat Nah percabangnya terlalu Menongol tajam Sobat Akan saya hapus lagi nih Sekalian ini aja lah ya Kayaknya gak pakai juga ini Sobat Seperti ini Sobat Oke Nah kira-kira seperti ini Sobat ya Walaupun belum sempurna ya Ini gambarannya kira-kira Sobat ya Kira-kira gambarannya bisa Seperti ini ya Dengan bahan apa adanya ya Bahan gak lurus Bisa kita kreasikan gitu Sobat Oke Kita rinsur dulu Sobat Nah Sudah 2 Sobat ya Nah untuk pot kita bisa gota ganti ya Sobatnya Bisa kita kreasikan lagi Bisa kita kreasikan lagi pot-potnya Misal kita ganti dengan yang warna apa ya Oh ini klasik nih Sobatnya Oh yang tadi belum saya ini ya Saya simpan dulu disini Bisa kita perkecil dan kita perkecil dan kita pendekin lagi Sobat potnya Kurang kemudian terlihat Terlihat bonsai banget gitu Sobatnya di pohon ya Pot itu pengaruhnya Pot itu pengaruhnya sangat besar ya Nah ini kan juga bisa menjadikan buat gambaran Sobat semua untuk memilih pot yang pas ya untuk pohonnya Sobat ya Sebelum kita beli pot Kita bisa utak-tutak dulu disini Sobat ya Kira-kira pot seperti apa yang pas untuk bonsai kesayangan kita Sobat Oke Sobat sampai disini dulu perjumpaan kita ya Semoga ini bisa menjadi wawasan bagi teman-teman semua ya Bisa buat belajar di rumah Kita sama-sama belajar intinya Sobat ya Oke tetap semangat teman-temanku semua Sahabat bonsai nusantara ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam semangat sahabat bonsai nusantara Terima kasih telah menonton